Pemirsa seorang siswa sekolah menengah pertama di kota Jambi diduga menjadi korban penjabulan yang dilakukan oleh seorang oknum ASN Pemprov Jambi. Seorang rumahnya laki-laki yang duduk di sekolah menengah pertama diduga menjadi korban penjabulan. Yang diduga pelaku penjabulan adalah seorang pria oknum pegawai dekri sipil di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Kejadian itu sempat viral di media sosial. Lantaran korban yang saat itu masih menggunakan seragam sekolah meminta pertolongan kepada sekuriti di salah satu perumahan. Kasubit Petbas Pithumas, Kompol Muhammad Amin Nasution membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pelaku saat ini sudah diamankan oleh diteraskribum Subdit TPA Polda Jambi. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya pihak kepolisian daerah Jambi masih melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait kasus ini. Sudah diamankan oleh petugas diteraskribum yaitu Subdit TPA dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Apa yang tadi? Hari ini tadi. Sekitar hari ini pagi tadi. Tapi memang benar ya Pak PNS? Untuk sementara diteraskribum kita pastikan tapi yang jelas sudah diambilkan nanti akan kita sampaikan ke korban miliar yang berbeda dengan hasil pengulisan. Diketahui, modus pelaku yaitu menanyakan tempat permainan biliar. Kemudian mengajak korban menunjukkan tempat permainan biliar dengan menaiki kendaraan mobil dengan diimbing-imbingnya akan diberi uang 30 ribu rupiah.